Penjumlahan pecahan Jadi, di sini Dalam penjumlahan pecahan Kita memiliki dua kasus yang harus kita perhatikan Kasus yang pertama Yaitu penjumlahan pecahan Dengan penyebut yang sama Kasus pertama ini sebenarnya tidak terlalu sulit Karena yang harus kita lakukan hanya tinggal menambahkan pembilangnya saja Misalnya Satu ditambah tiga sama dengan empat Lima pindah Berarti Satu per lima ditambah tiga per lima Hasilnya adalah empat per lima Dua ditambah empat sama dengan enam Tujuh pindah Berarti Dua per tujuh ditambah Empat per tujuh hasilnya adalah enam per tujuh Kasus kedua Yaitu Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda Berbeda dengan kasus yang pertama tadi Dalam kasus yang kedua ini Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Setelah penyebutnya sama Maka Anda bisa langsung menjumlahkan pembilangnya Misalnya Bilangan pertama penyebutnya adalah tiga Bilangan kedua penyebutnya adalah lima Jadi Di sini kita berusaha untuk menyamakan penyebutnya menjadi lima belas Caranya Tiga dikali lima sama dengan lima belas Lima dikali satu sama dengan lima Lima dikali tiga sama dengan lima belas Tiga dikali satu sama dengan tiga Lima ditambah tiga sama dengan delapan Lima belas turun Berarti Satu per tiga ditambah satu per lima Hasilnya adalah delapan per lima belas Bilangan pertama penyebutnya adalah empat Bilangan kedua penyebutnya adalah tujuh Jadi di sini kita akan mencoba untuk menyamakan penyebutnya menjadi dua puluh delapan Caranya Empat dikali tujuh sama dengan dua puluh delapan Tujuh dikali satu sama dengan tujuh Tujuh dikali empat sama dengan dua puluh delapan Empat dikali dua sama dengan delapan Tujuh ditambah lapan sama dengan lima belas Dua puluh delapan turun Berarti Satu per empat ditambah dua per tujuh Hasilnya adalah lima belas per dua puluh delapan Bilangan pertama penyebutnya adalah empat Bilangan kedua penyebutnya adalah dua Jadi di sini kita akan mencoba Menyamakan penyebutnya menjadi empat Jadi di sini tiga per empat tetap Karena penyebutnya adalah empat Dua dikali dua sama dengan empat Dua dikali satu sama dengan dua Tiga tetap Tiga per empat Tiga tambah dua sama dengan lima Empat turun Lima per empat di sini Kita coba untuk kita sederhanakan Caranya kita buat seperti ini Empat per empat ditambah satu per empat Ini kalau di jumlah hasilnya adalah lima per empat Empat dibagi empat sama dengan satu Satu per empat turun Satu tambah satu per empat Satu per empat Satu per empat Berarti Tiga per empat ditambah Satu per dua hasilnya adalah Satu satu per empat Pada video selanjutnya kita akan mencoba Untuk melakukan penjumlahan pecahan campuran Anda bisa klik videonya di video description di bawah ini